Wal'an bahkan sekarang Intakola ilal Youtube Belajar ilmu bergeser kepada Youtube Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah وَشَفِيعِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ تَسَلْسَلَ مِنْهُمْ وَإِلَيْهِمْ تَفَقُّهُ الْعُلَمَاءِ مِنْ حِينَ إِلَىٰ حِينَ اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمنية والعُلُومَ لَدُّنِّيَّةِ والمَوَاهِبَ الْإِخْتِصَاسِيَّةِ وَبَلِّغْنَا رُتْبَةَ الْإِحْسَانِ وَوِحْدَةَ الشُّهُودِ أَمَّا بَعْدُهُ izinkan saya berbicara berdiri karena saya mengantuk ini supaya hilang ngantuknya saya حَدْرَةَ الْمُخْتَرَمِينَ para alim ulama para masyayikh وَبِلْخُسُسْ pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Al-Mukarram Syekhuna وَمُرَبِّي رُحِينَ Qiyai Haji Zuhri Zaini Abdul Mun'im yang sama-sama kita muliakan Al-Habib, Ahmad, Idrus, Al-Habshih dan para habaib yang hadir Segenap Pengasuh dan Dewan Guru Pondok pesantren Nurul Jadid Mubalik kita Qiyai kita dari Madura dari Pemekasan Qiyai Haji Musleh Adnan Para hadirin, hadirat Bapak-bapak, ibu-ibu InsyaAllah semua yang hadir Semoga diberkahi Allah SWT Amin Pada malam yang mubarak ini Alhamdulillah saya dapat hadir berdiri di sebuah pesantren yang saya sudah lama mendengar namanya dan juga melihat banyak kiprah para alumninya tapi baru ini saya dapat hadir siraturrahim di pondok pesantren Nurul Jadid yang Alhamdulillah semoga kehadiran saya dan juga semua yang hadir mendapatkan berkah dari Allah SWT Para hadirin yang dimuliakan Allah ketika saya mendapatkan undangan hadir acara Haul Masyayih di Nurul Jadid Paiton ini dan begitu saya diberitahu oleh salah satu staff di PBNU tentang jadwal ini diingatkan seminggu yang lalu saya mencoba mencari-cari informasi tentang pondok ini dan pengasuhnya Romoke Haji Zaini Mun'aim sebab katanya ada ungkapan dalam bahasa Arab faqidu syai'i la yu'ati orang yang tidak memiliki sesuatu dia tidak bisa memberikan sesuatu bagaimana saya mau berbicara tentang pondok pesantren Nurul Jadid tentang Al-Maghfudlah Allah Yarhamuh Qiyai Haji Zaini Mun'aim sementara saya tidak tahu tentang beliau maka dibantu informasi yang saya cari minal gugli jadi katanya Imam Asyati Bikiyai dulu beliau dalam kitab Al-Mu'afaqat mengatakan kanal ilmu fi sudurir rijal dulu ilmu itu adanya di hati para ulama belum ada kitab semua orang mengimlak ilmu kata Imam Asyatibi kanal ilmu fi sudurir rijal ilmu itu adanya di hati para ulama thumman taqala ilal kutub baru kemudian tradisi belajar ilmu bergeser kepada kitab baca kitab wal'an bahkan sekarang intaqala ilal youtube belajar ilmu bergeser kepada youtube wal'ilal googli wal'ilal facebook bahkan ke google walaupun yang terakhir ini selain daripada kitab tadi dan ulama berbeda ketika kita belajar langsung dengan ulama karena bedanya belajar dengan masyaih kita akan dapat sanat keilmuan yang jelas sementara belajar dari youtube belajar dari bah google tidak bisa dapat sanat tapi karena saya ini pengen cari informasi saya cari informasi tentang kiaiza ini fa'idhan dadaan begitu kalau bahasa jauh ternyata saya mendapatkan masya Allah beliau ini adalah salah seorang ulama besar yang tadi ketika saya datang saya disuguhi salah satu karyanya yakni nazam kitab syu'abul iman dan tadi saya melihat langsung bagaimana karya yang lain nazam tawassul kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam jadi ini menambah koleksi sair saya kalau saya pernah mengatakan yang namanya pulau jawa ini banyak ulama-ulama al-rabbani bantan terkenal dengan syekh nawawi al-ahmasi seorang ulama yang menggelorakan ilmu dan perjuangan wapacitan dan pacitan masyhuratun bit termasi menjadi masyhur karena ada seorang ulama yang bernama syekh mahfud at termasi wal-bangkalanu bil-khalili zil-athar wajumbangun bi-hashimin qadishtahar fal-bangkalanu sementara bangkalan bil-khalili zil-athar masyhur karena adanya syekh khalil zil-athar yang memiliki pengaruh yang kuat bagi negeri ini wajumbangun sebagaimana jombang bi-hashimin qadishtahar menjadi masyhur karena keberadaan mbah hashim asyari yang sangat masyhur tambak beras wahabuna wadenanyar asasahul bisriligus durin asar ada gustur tambak beras wahabuna tambak beras masyhur karena ada mbah wahab hasbullah wadenanyar begitu juga denanyar masyhur asasahul bisri ligus durin asar didirikan oleh mbah bisri sansuri ligus durin asar yang memiliki pengaruh kuat bagi gustur sampai disini kalau dilanjutkan terlalu panjang saya mau berhenti sampai python saja setuju? saya lalu tadi begitu baca nadham syu'abul imannya bahza ini masyaallah adib beliau seorang sastra yang sastrawan yang sangat sangat tinggi sastranya maka saya katakan ya khairan ahlin qad hawalanal asal wasshahdu yahdi wakada yashfil ilal ya khairan ahlin wahai sebaik-baik lebah qad hawalanal asal yang telah membawa kepada kita al asal madu asyahdu yahdi lilin yang asalnya dari sarang tawon yahdi bisa menerangi masyarakat sekitarnya saya ingin mengumpamakan seorang ulama itu seperti nahl seperti tawon yang dimakan baik hasilnya baik tapi inti daripada apa yang dibawa tawon itu dua apa asy wasshahdu yahdi lilin sarang tawon bisa untuk menjadi penerang lampu karena ulama harus bisa menjadi penerang bagi masyarakat sekitarnya dan begitu juga tawon membawa kepada kita madu yang bisa mengobati penyakit penyakit yang dirasakan oleh siapapun orang kalau datang kepada ulama orang kalau datang kepada kiai mestinya yang bersangkutan susahnya hilang lah itulah pentingnya kiai siapa khairan ahlin ini saya sebut disini siapa khairan ahlin zain ibn abdil mun'im il paytani beliau adalah kiai zaini ibn abdil mun'im putranya kiai abdil mun'im al paytani yang asalnya payton abda'an nazman syu'abal imani beliau telah membuat nazom yang sangat indah terhadap kitab syu'abul iman putra-putra kiai zaini yang kita holi sebagian besarnya dan disini yang masih tersisa putra beliau kiai zuhri zaini putri beliau yang masih ada satu ibunya siapa aisha tullah buhu semua santrinya yang hadir disini maupun yang hadir online kulun jara semuanya menjalankan bi man hajin jara bihi khairul warah mengikuti man hajj yang diajarkan oleh khairul warah nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam asabihim yajma'unal maulaghada amin asabihim yajma'unal maulaghada amin semoga kita yang hadir akan dikumpulkan Allah bersama beliau-beliau tadi yang disebut namanya guru kita kiai zaini abdul mun'im dan orang-orang salih ma' habibil muqtada berkumpul bersama nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam habibil muqtada seorang yang kita cintai dan kita ikuti hadirin ini yang saya baca sekilas tentang beliau yang saya ketahui dari apa yang saya cari ketika saya mencari informasi tentang kizaini abdul mun'im kesimpulan saya kesimpulan saya beliau ini adalah seorang tokoh ulama yang merupakan tokoh ulama yang mewarisi karakter yang dimiliki umumnya ulama ulama nah datul ulama itu umumnya saya baca pesan beliau dan saya simpen disini saya baca kizaini abdul mun'im adalah ulama yang mengajarkan kepada santrinya apa yang disebut beliau panca kesadaran lima kesah kesadaran yang pertama kesadaran beragama yang kedua kesadaran berilmu yang ketiga kesadaran bermasyarakat yang keempat kesadaran bernegara atau berbangsa dan bernegara yang kelima kesadaran berorganisasi untuk seorang ulama yang lahir saya tidak tahu persis ini hal beliau yang ke 47 40 hal ke 75 bukan 75 harlah pondok tapi beliau wafat tahun 76 hal yang ke 48 pada saat wafat beliau usia 70 tahun 70 ditambah 48 itu artinya orang yang hidup 100 tahun yang lalu beliau punya kesadaran tentang empat atau panca kesadaran ini ini luar biasa ini artinya ketika beliau mendirikan pesantren ini tadi beliau ingin menjadikan santrinya alumni alumni nurul jadid sebagai alumni yang tidak saja alumni yang menjadi orang yang memiliki tadi level tafakuh fiddin yang bagus dan juga keimanan yang bagus tapi juga beliau ingin menjadikan bagaimana santrinya itu menjadi santri yang soleh dan akrom soleh dan akrom tadi dalam bahasa disitu takwa itu akrom tapi juga soleh soleh artinya bisa bermanfaat buat masyarakat saya pernah melihat satu tayangan K.I. Zuhri ada santri sini alumni Tiongkok betul ibu ya pinter bahasa Cina ternyata alumni Nurul Jadid luar biasa bahasa Cina nya lancar wes 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 bablas angine saya pernah ke Cina tapi jujur saya tidak bisa bahasa Cina yang saya tahu cuman ketika saya ke Cina saya punya teman teman saya orang Cina asli namanya dokter Abu Bakar beliau punya pesantren di daerah Lingsia Ningsia sebuah kota di Cina tengah beliau punya pesantren namanya Raudoh Yasin kalau kita googling cari informasi di google nanti kalau kita cari the little Mekah of China Mekah kecil di negeri Cina maka itulah tempatnya tempat teman saya yang namanya kota Lingsia Ningsia Muslim di sana 95% lebih wali kotanya Muslim dan sekaligus ketua partai komunis kenapa karena di sana partai hanya satu tidak ada partai lain kecuali itu jalanan-jalanan tulisannya namanya ada tiga bahasa Arab ditulis kayak pegon lalu bahasa Cina lalu bahasa Latin Masya Allah saya main ke pesantrenya saya bangga karena waktu itu saya ke sana pesantrenya sudah menggunakan ini di sini belum ada layar sentuh ini apa namanya namanya ini layar toskrin di sana itu mengajar sudah pakai toskrin murid-muridnya kecil-kecil Masya Allah yang kelas satu ibtidaiyah sudah hafal lima juz kelas dua sepuluh juz sampai kelas enam semuanya sudah hafal 30 juz saya diminta menguji ini saya kagum karena setiap diuji santrinya orang Cina ini Masya Allah fasih hafal Quran di luar kepala sama seperti masyarakat yang hadir malam hari ini dari wajahnya kelihatan Al-Quran di luar kepala semua Al-Quran di luar kepala itu artinya kepala di mana Quran di mana cuman yang membuat saya kagum ini adanya di Cina kalau adanya di Arab kalau adanya di Mesir kalau adanya di Syria atau mungkin di Probolinggo saya tidak heran di Masjid Nabawi setiap bakda asar kalau kita salat kita lihat anak-anak kecil menghafal Quran saya pernah bertanya pada anak kecil di Masjid Nabawi sekitar umur 6-7 tahun biasanya anak kecil di sana dipanggil dengan panggilan Ahmad Muhammad Abdullah saya panggil Abdullah sini sudah berapa juz kau hafal Quran dia menjawab khamsa juz khamsa juz'in walillah ilham sudah lima juz alhamdulillah saya puji dia saya katakan kepada dia tayyib ah santum ah santum bagus bagus kata saya ketika saya puji dia balik bertanya pada saya apa kata dia Indonesia antar bapak ini orang Indonesia saya jawab ayuh Indonesia anak ya saya Indonesia dia manggut manggut lalu berkata ma'ruf minasyakal ketahuan dari bentuknya Allah hibib badikulo jiwit ini ku janjian mentang-mentang hidung saya pas-pasan ma'ruf minasyakal dia bilang nah ini anaknya orang Arab ini kalau hanya hafal Quran ya saya kagum tapi biasa yang saya lebih kagum anaknya orang Arab ini subhanallah kecil-kecil bahasa Arabnya faseh-faseh ini anaknya orang Arab lah saya ke Cina tapi bukan seperti Santri Nurul Jadid yang belajar S3 di sana saya lihat itu di Youtube saya lihat juga di Youtube bagaimana Santri Nurul Jadid belajar bahasa Inggris bahasa Arab bahasa Perancis bahasa Mandarin saya di sana hanya pernah melihat bagaimana perkembangan Islam di sana dan yang saya tahu cuma satu orang Cina kalau Adhan itu lagunya lagu Lahjah Cina itu saja yang saya ingat begitu saya sholat Jumat saya dengar Adhannya saya terheran-heran haiya ala salat haiya ala haiya ala salat haiya ala kata saya unik ini adanya saya rekam saya batin ini orang Cina kalau baca maulid simtud duror seperti Habib Ahmad begitu Ashrokol pasti lagunya lagu wong faihung lagunya lagu jetli begitu Ashrokol Ya Nabi Salam Alaikum Ya Rasul Salam Alaikum Plung 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 Saya hanya tahu Adan Cina Santri Nurul Jadid belajar dari sini kemudian sampai di Cina sampai dapat S3 hebatnya ambil pelajaran yang dia tidak dapat dipesantren untuk menjadi santri yang bermanfaat ilmunya di masyarakat karena ketika di Cina setahu saya dia belajarnya ekonomi belajarnya kimia belajarnya teknik yang ini santri-santri memang seringkali suka melupakannya dulu NU Kiai itu memang ketinggalan dari saudaranya Muhammadiyah itu kenapa Muhammadiyah dulu punya rusma sakit banyak punya perguruan tinggi banyak betul atau tidak NU tahun 80-an 90-an begitu pengurusnya pengurus NU belum mampu bikin perguruan tinggi belum mampu bikin rumah sakit tapi untuk menutupi ketidakmampuannya dulu pengurus NU itu pinter alasannya apa alasannya kami Kiai selalu kerjasama yang baik dengan Muhammadiyah Muhammadiyah membangun rumah sakit dan perguruan tinggi NU menyiapkan pasien dan mahasiswanya itu alasan mengurus NU zaman dulu tapi Alhamdulillah sekarang ini seiring pondok-pondok pesantren di bawah Nahdlatul Ulama sudah mulai tadi mengembangkan pendidikannya yang luar biasa tidak semuanya jurusannya fikih dan usul fikih tidak semua jurusannya tafsir dan ilmu tafsir tidak semuanya jurusannya hadis dan ilmu hadis tasawuf tapi sekarang pesantren-pesantren ada Ma'ahd Ali ada universitas termasuk di Nurul Jadid betul lah sekarang sarjananya lengkap makanya sekarang rumah sakit NU di Sidoarjo bagus di Surabaya bagus di Semarang bagus kampus-kampus NU dimana-mana bagus termasuk kampus NU yang membanggakan di Probolinggo ini adalah kampus yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid Pahiton sudah lengkap Pak saya mau cerita ini tapi rahasia jangan ngomong-ngomong saat saya ke Jepang diundang PCINU Jepang ketua PCINU waktu itu doktor nuklir doktor jurusan nuklir mustasyarnya profesor jurusan nuklir bertemu dengan sarjana NU dari sekolah di Amerika doktor matematika bertemu sarjana NU yang sekolah kuliah di Turki sebelumnya dari pesantren seperti Nurul Jadid ini seperti Nurul Jadid sarjana planologi planologi itu tata kota saya ke Boston ke Harvard saya ke Kanada ke McGill bertemu santri-santri NU seperti santri Nurul Jadid ini tapi di sana kemudian Masya Allah jurusannya luar biasa ada yang jurusan tambang ada yang jurusan fisika intinya kalau dulu NU itu surplus sangat banyak santri-santri yang jurusannya agama atau santri-santri jurusan Syai'ul Lillah Hilahumul Fatiha ada orang dulu ditanya kuliah dimana UIN dulu IAIN kuliah dimana UIN jurusan tafsir jurusan syariah jurusan Usul Luddin intinya ini Sarjana Syai'ul Lillah Hilahumul Fatiha sekarang Alhamdulillah santri NU semenjak keberadaan pesantren-pesantren seperti pesantren Nurul Jadid Paiton ini kita sekarang langkah Sarjana Syai'ul Lillah Hilahumul Fatiha banyak yang menolorkan kiai-kiai seperti K Musleh Adnan Alhamdulillah tapi juga Sarjana-sarjana yang siap pakai di seluruh kehidupan manusia yang dibutuhkan oleh masyarakat semua ada nah menurut saya kesadaran bermasyarakat kesadaran berorganisasi kesadaran berbangsa dan bernegara inilah salah satu yang membuat Nurul Jadid pondok Nurul Jadid menjadi salah satu pondok yang mengikuti apa yang selalu dipegang oleh NU motonya Al-Muhafazatu alal-Qadimis Salih wal-akhdu bil-Jadidil aslah NU itu selalu memegang teguh pada tradisi lama tradisi lama itu apa turos selama di pondok di Nurul Jadid saya percaya santri-santri Nurul Jadid di PBNU banyak salah satunya wakil ketua umum PBNU Al-Mukarrom mantan bupati mana namanya Bondowoso Pakiai Haji Amin Said Husni itu alumni sini baca kitabnya hebat tapi juga seorang organisatoris yang hebat anggota Dewan dari Nurul Jadid ada apa tidak banyak banyak ada yang jadi DPR ada yang jadi bupati itu karena memang Kiai Zaini Al-Maghfirullah Al-Marhum mengatakan bahwa santri itu yang penting bermasyarakat dimana saja jangan kemudian berpikir menjadi politisi itu jelek tidak sebab kalau kemudian politisi-politisi yang baik alumni-alumni pesantren tidak ingin menjadi politisi maupun bupati yang baik nanti yang jadi anggota DPR yang jadi politisi adalah politisi dan anggota DPR yang tidak baik saudara-saudara oleh karenanya kalau ada kita dorong saya setuju yang penting ketika menjadi politisi tetap memegang teguh ajaran pesantren setuju sekarang ini kadang-kadang ada orang yang sudah mulai lupa sama ajaran pesantren sebab yang namanya kalau sudah masuk dunia sepacam itu kalau tidak kuat Pak Repo cuman karena dia dulu pernah di pesantren banyak helahnya kiai banyak apa namanya he helah kalau ditanya dapat sumbangan uang ada bahkan seorang ustad kiai dapat bantuan atau uang dari politisi Pak kiai itu bantuannya halal apa tidak uang itu kalau masuk ke rumah kiai insyaallah halal loh kenapa kiai karena uangnya sudah masuk islam uangnya sudah masuk islam pernah dengar sampean anda uang masuk islam repot ini pak tapi saya percaya masih banyak orang-orang yang baik dan ini harus diisi daripada nanti diisi orang-orang yang buruk nah bapak-bapak ibu-ibu hadirin yang dimulyakan Allah selain al-muhafadhatu alal qadhim salih ini salah satu diantara ciri khas prinsip yang dimiliki oleh kiai NU kiai NU itu ulama NU selalu juga berpegangan pada kalimat berikutnya wal-akhdu bil-jadidil aslah mau mengambil sesuatu yang baru selama itu lebih maslahat itulah kenapa cara berfikirnya ulama NU fikrahnya ulama NU itu dinamis progresif tidak tidak sekedar berpegangan pada tradisi yang kuat tapi juga berfikir panjang kenapa demikian karena sesungguhnya kalau kita lihat kitab-kitab fikih kitab-kitab fikih kita itu ulama kita luar biasa ada masalah-masalah yang sudah wakil dibahas sudah terjadi dibahas itu dibahas masailkan sudah terjadi dibahas sedang terjadi dibahas atau kemungkinan dekat terjadi al-mutawakka kalau wakil sedang terjadi atau sudah terjadi dibahas masailkan dulu saya ingat di kitab bukhiatul mustarsidin itu ada pembahasan dicontohkan bagaimana hukumnya jika nanti ada orang tawaf filhawa di atas apa namanya di atas di udara itu hebatnya ulama kita berfikir yang jauh panjang sekarang itu sudah terjadi sekarang orang tawaf pakai skuter filhawa setengah hawa ini namanya sebab tidak pakai kaki sa'i sekarang didorong nanti ada wacana pakai apa namanya eskalator inilah contoh bagaimana ulama-ulama kita itu berfikir sesuatu yang panjang makanya ciri ulama-ulama kita la tekstualian tidak tekstual wala radikalian cara berfikirnya tidak radikal tidak tekstual walakin tatawurian wamanhajian ulama-ulama kita cara berfikirnya selalu dinamis dan berfikir secara manhaj yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita oleh oleh karenanya saya berharap insyaallah di Indonesia ini pak kita akan memiliki ulama-ulama yang cara berfikirnya maju ke depan seperti guru kita Allah Allah yarham kiai zaini abdul mun amin seperti kiai haji hassan abdul wafi saya hanya membaca dari literatur literatur bagaimana beliau-beliau ini pada masanya di NU tahun 90-an top cara berfikirnya bagaimana kiai haji ahmad zaini abdul wahid zaini maksud saya memimpin rabitah ma'ahid islamiyah pada masanya dan membuat RMI menjadi satu lembaga yang ada di bawah NU yang disegani karena NU memiliki pesantren-pesantren yang kemudian menjadi berdaya hari ini Nahdutul Ulama para hadirin harus mengucapkan terima kasih tadi saya menjelang terbang kemari kiai jam 12 persis mau masuk pesawat ditelepon oleh ketua umum PBNU pimpinan saya Gus Yahya sampai di mana di bandara Gus waduh sebenarnya ini ada acara penting ada apa Nahdutul Ulama mendapatkan penghargaan ya dari apa Uni Emirat Arab Zaid Award Zaid bin Nahyan Award penghargaan dari Uni Emirat Arab tentang kemanusiaan tapi di Indonesia kemudian hari ini tadi Ba'dad Zuhur diadakan di tempat yang sama di tempatnya Ibu Megawati terus saya tidak bisa minta saya mewakili tapi karena saya bilang saya sedang di bandara on the way on the way otw apa namanya otw menuju Nurul Jadid Python beliau langsung udah kalau gitu berangkat Nurul Jadid saja nanti kita carikan yang lain itu artinya Nurul Jadid ini oleh PBNU dianggap pondok pesantren yang penting untuk dihadiri saudara-saudara para hadirin yang dimuliakan Allah lima kesadaran yang diajarkan oleh guru kita Kia Ahmad Zaini Abdul Mun Emini sesungguhnya singkatnya kalau saya boleh kemudian mencoba meringkas beliau ingin mengajarkan kepada semua santrinya agar menjadi makhluk Allah yang lengkap melangit itu diambil dari kesadaran beragama tapi juga membungi diambil dari empat kesadaran berikutnya yakni kesadaran berilmu bermasyarakat bernegara berorganisasi sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'rat beliau itu sebenarnya kata Imam Al-Marahi sedang melakukan dua perjalanan karena Isra Mi'rat para hadirin pada hakikatnya adalah simbolisasi daripada kehidupan manusia kehidupan kita intinya dua kita ini makhluk bumi pada satu sisi tapi juga makhluk langit pada sisi lain ada Hablum Minallah ada Hablum Minannas Hablum Minannas makhluk bumi digambarkan disimbolkan lewat perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa perjalanan lain perjalanan langit yang kita disebut melangit itulah yang disebut perjalanan Mi'raj Nabi melakukan dua perjalanan ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratil Muntaha yang ini digambarkan indah oleh seorang ulama yang dipopulerkan lewat salawat yang disebut salawat Nida zaman saya kecil saya dengar ini salawat menjelang subuh terutama dan menjelang maghrib masyarakat menyebutnya Tarhim apa namanya Tarhim kalau sudah disetel di masjid berarti sebentar lagi subuh Assalatu wassalamu alaih ya imam al-mujahidin Ya Rasulullah di Python ada ini ada ya man asra bikal muhayminu layla nilta ma nilta wal anam niyamu wa ila al-munta ha rufi ta kari man wa ila al-munta ha rufi ta kari man wa sami tan nida alayka salam masya Allah ya man asra bikal muhayminu layla wahai nabi yang mulia yang engkau telah diperjalankan oleh Allah di malam hari diisrakan oleh Allah di malam hari dari masjidil haram menuju masjidil aqsa nah ini perjalanan ini kata imam al-marahi dalam tafsirnya inilah yang disebut al-rihlatul ardiyya perjalanan bumi wa ila al-munta ha rufi ta kariman wa sami tan nida alayka salam oleh imam al-marahi dalam tafsirnya disebut al-rihlatul samawiyya perjalanan langit lah kita bapak ibu hidup ini intinya dua menjadi hamba Allah biabdihi menjadi Abdullah dengan perjalanan langit tapi juga kita baru bisa melangit kalau kita membumi nabi Muhammad itu sesudah bertemu Allah di sidratil muntaha kembali ke bumi kembali apa tidak kembali dapat perintah apa sholat lima waktu kata penulis kitab ar-rahiqil makhtum penulis kitab ar-rahiqil makhtum mengatakan layah kalau saya yang diisra mi'ratkan Allah begitu bertemu Allah di sidratil muntaha saya tidak balik saya tidak akan balik sudah bertemu Allah nikmat kenapa balik tapi itulah pesannya Anda baru bisa melangit kalau sudah bisa membumi pesan itu saya baca pelan pelahan-pelahan saya baca dalam lima kesadaran itu inilah pesan utamanya kalau Anda ingin memiliki kesadaran beragama yakni melangit jadilah Anda manusia yang membumi dengan empat kesadaran yang lain kesadaran berilmu bermasyarakat berbangsa dan berorganisasi Bapak Ibu para santri yang ada di sini nanti sampean semua kalau sudah pulang ke masyarakat akan menemukan ternyata apa yang kita pelajari di pesantren yang seringkali ideal-ideal itu begitu sampai di masyarakat kita menemukan sesuatu yang berbeda kita harus realistis apa namanya realistis Pak masyarakat kita ini meminjam bahasa Madura cem-macem tak iya apa namanya cem-macem ada yang soleh-soleh ada yang belum soleh kalau sedang di pondok begini semua solewatan tapi kadang-kadang ada jamaah itu saya melihat ada kiai penceramah mubalik itu sambil ceramah kadang-kadang jamaahnya ngajak diajak nyanyi gambus bila anda melihat ikan di dalam kolam bagaimana laju cebo itu ada yang begitu ada yang menegur eh kiai tidak boleh nyanyi gambus kalau boleh selawatan kata saya biarkan karena apa karena memang masyarakatnya seperti itu betul atau tidak nah ini dalam bahasa ulama disebut dia sedang mencoba membumi mengajarkan pelan-pelan yang disebut dalam bahasa ulama dengan bahasa kadang-kadang kita harus melihat sesuatu yang realistis dari tataran idealis menjadi apa namanya real realistis tidak bisa disuruh sama seperti kita semua kita tidak bisa tadi ada seorang yang warak saya tahu kalau bertemu ulama-ulama sepuh seperti beliau-beliau ini kami ini yang di kota malu beliau-beliau ini masya Allah tawadduknya luar biasa ya ulama-ulama di kampung itu dan juga masyarakat di kampung kalau musim pemilu dikasih duit kan gak mau ya bu ya mau apa tidak biasanya diterima apa tidak diterima juga loh berarti sama kalau begitu saya pikir hanya orang kota kalau di kota begitu kalau ada caleg yang pertama mengasih uang 50 ribu yang kedua ngasih uang 100 ribu yang ketiga ngasih uang 150 ribu kalau disini saya mau tanya diterima apa tidak diterima yang dipilih yang berapa 150 lah berarti sama ini lah kadang-kadang memang ada masyarakat yang seperti ini apakah kita lalu menghukumi mereka dengan hukum haram dengan dalil ar-rashi wal-murtashi finnar yang nyogok dan yang disogok sama-sama neraka saya kok berpikir kita harus bijak kita lihat kira-kira apakah itu betul-betul mempengaruhi satu kedua apakah betul-betul orang tersebut dianggap kita sogo uang memang yang dikasih itu orang butuh yang ini bilangnya sedekah yang ini butuh maka dalilnya tadi uang kalau sudah masuk insyaallah halal karena sudah masuk lo kok keplau repot ini inilah masyarakat kita jadi kadang-kadang hidup bermasyarakat harus realistis saya katakan saya jadi ingat itu dulu ulama-ulama ada kiai namanya di Jawa Tengah itu Masyur Mbah siapa namanya di Kudus Mbah Arwani siapa Mbah Arwani Arwani Kudus saya dulu mondok di Kajen di Pati guru saya kisah hal itu terkenal Faqih Usul seorang ahli fikih dan ahli Usul lalu guru saya yang satu lagi masih di Kajen namanya Ki Abdullah Salam pamannya kisah hal ini seorang ulama yang terkenal Zahid dan Warak Gus Dur sebelum jadi presiden ketika masih menjadi ketua umum PBNU bolak-balik ke pondok kami kalau bertemu dengan Ki Abdullah Salam soan malam hari itu kalau sudah soan karena Ki Abdullah Salam sama seperti Kizah ini santrinya Mbah Hashim Asyari jadi kalau Gus Dur datang dianggap sebagai cucu gurunya kalau bertemu itu ngobrolnya kami ini yang laden ngeluarkan minum bingung Pak Kiai karena bahasanya kami gak paham bahasa Arab bukan Jawa bukan Inggris apalagi kata santri kalau bahasanya Inggris little-little I can sedikit-sedikit kami bisa Arab apalagi walaupun bahasa Arabnya bahasa Arab salah paham saya sering menyebut bahasa Arab santri ini walaupun sudah belajar bahasa Arab Nahusorok tapi karena jarang dipakai bahasa Arab itu seringkali membuat kita bingung ada santri tamatan sanawiyah begitu di Mekah sana kalah sama mukimin yang lama di sana tamatan aliyah pun kalah sama mukimin begitu keluar dari masjid ditawari kudungan Siti Rahma Haji Haji Haja Khomserial Khomserial dilihat tangannya uh lima rial mau nawar dua rial bingung mau ngomong dua rial apa bahasa Arabnya akhirnya lama gak ketemu untung ingat sholat subuh dia bilang wan-wan rok atai ini rok atai ini yang dagang paham ini maksudnya riala ini tapi karena gak ketemu-ketemu dia tidak terbiasa ngomong dia bilang rok atai ini yang dagang paham dilihat wajahnya mirip orang kraksan ini kata yang dagang la 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 thalatha rakaat fardalillahi ta'ala Allahu Akbar kalau mau tiga katanya maksudnya tiga rial jadi thalatha rakaat lah gustur ini kalau ke tempat ke Abdullah salam ngobrolnya kita gak tahu bahasa Arab bukan bahasa Inggris bukan nah ini zuhud-zuhud nah ini besannya kearwani tapi beliau-beliau ini Masya Allah ketika bermasyarakat ngomong masyarakatnya karena masyarakat itu dalam bahasa ulama disebut mereka memiliki akdar tadayyunin nufus dalam kitab yang tadi saya hadiahkan pada Kizuhri saya sebut dalam dalam bermasyarakat saya katakan tadayyunun nufusidhu tafawutin agdaruhu labuddamin tafriqatin kita kalau bermasyarakat itu mau tidak mau harus menjelaskan hukum kepada masyarakat atau memberlakukan masyarakat dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka Pak sama seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya satu pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda-beda karena Nabi melihat yang bertanya kualitas keberagamaannya berbeda-beda datang seseorang pada Nabi Ya Rasulullah Ayul A'mal Afdal Ya Rasul apa amal yang paling afdal oh sholat lima waktu sholat pada waktunya maaf datang lagi yang lain Ya Rasulullah apa amal yang paling afdal Nabi jawab Oh jihad fisa bilillah datang lagi yang lain Ya Rasulullah apa amal yang paling afdal Nabi jawab Oh birrul wa liden berbakti kepada kedua orang tua inilah contoh bagaimana kita ketika bermasyarakat santri harus pandai membaca masyarakat dalam bahasa ulama-ulama NU dalam keputusan munas itu kita harus melakukan analisa sosial apa analisa sosial at-tahlil al-ijtima'i lah ulama kita itu top-top termasuk ulama-ulama pendiri pesantren Kiai Wahid ini Kiai Zaini maksud saya pesantren Nurul Jadid Paiton ini tidak akan besar semacam ini memiliki santri yang ribuan bahkan lebih dari 10 ribu ini kecuali karena pendirinya dan penerusnya bisa bermasyarakat dengan baik dan diterima baik oleh masyarakat disini nah itu Kiai saya tidak kaku dulu Kiai Sahal itu menginisiasi membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya bagaimana pondok itu Bapak Ibu tidak hanya membuat kaya keluarga Kiainya saja tapi pondok pesantren itu bisa membuat kaya masyarakat sekitarnya sebab kalau pondok pesantren hanya membuat kaya atau makmur keluarga Kiainya saja nanti masyarakat tidak peduli betul atau tidak ah biarkan saja itu kan yang kaya keluarga Kiainya saja maka ada pondok pesantren itu yang kemudian bekerja sama dengan masyarakat kalau sekarang ada laundry laundry sebagian dari masyarakat kalau nanti juga ada yang namanya catering cateringnya sebagian dari mana masyarakat sehingga masyarakatnya merasa memiliki akan pondok pesantren itu ini juga dilakukan oleh Kiai Sahal ketika beliau memberikan bantuan modal dan bimbingan kepada masyarakat di sekitar pesantren kami yang memproduksi kerupuk tayammum pada kerupuk tayammum kenapa karena kerupuknya tidak digoreng pakai minyak tapi pakai pasir makanya disebut kerupuk tayammum begitu kemudian beliau apa namanya membimbing masyarakat dengan kerupuk tayammum ini permudalan perekonomian masyarakat naik alhamdulillah pesantren dan santrinya diajari secara langsung bagaimana kamu para santri anda semua para santri nanti ketika tamat akan bertemu dengan masyarakat masyarakat tidak hanya dibina agamanya tapi juga masyarakat dibina sisi ekonomi sosial dan lain sebagainya moga-moga insyaallah pembak pesantren Nurul Jadid dan para santrinya bisa memenuhi harapan muasis pendirinya Allah Yerham Zaini Abdul Mun'im dan juga bisa melanjutkan perjuangannya bisa menjadi santri-santri yang bermanfaat dunian wa ukhran dan kemudian menjadi masyarakat yang dibina sepenuhnya oleh santri-santri sini ini yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan Wallahul Muwafiq wa mittari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh